Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan afiat ya Hari ini kita berjumpa kembali di mata pelajaran al-islam Kita akan belajar tentang ahlak Yaitu menghargai waktu Silahkan simak materi berikut ya Menghargai waktu artinya menggunakan waktu sebaik-baiknya Orang yang tidak bisa menghargai waktu dengan sebaik-baiknya Maka dia termasuk kolongan orang yang merugi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah al-asr ayat 1-3 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal-asr Innal insana lafi husr Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Demi masa Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh Dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran Dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran Berikut adalah contoh menghargai waktu dan menggunakan waktu sebaik-baiknya Yang pertama, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Misalnya, melaksanakan sholat tepat waktu, berpuasa ramadhan, membayar zakat tepat pada waktunya, atau untuk membaca Al-Quran Kemudian, yang kedua, mengerjakan amal saleh sebanyak-banyaknya Misal, menolong orang yang kesusahan, membantu orang tua, atau untuk belajar Kemudian, yang ketiga, untuk saling menasehati sesama muslim dalam berbuat kebaikan Atau agar selalu bersabar apabila mendapat cobaan Perintah menghargai waktu dari Rasulullah SAW Nabi Muhammad SAW bersabda Artinya, manfaatkanlah yang lima sebelum lima perkara Mudamu sebelum tuamu, waktu sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum fakirmu, senggangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim Berikut adalah cara menghargai waktu bagi pelajar Yang pertama, berangkat sekolah tepat pada waktunya Yang kedua, selalu mengerjakan tugas tepat waktu Yang ketiga, memanfaatkan waktu luang untuk belajar meski tidak ada ulangan Dan yang terakhir, tidak menyianyikan waktu untuk bermain saja Berikut adalah manfaat menghargai waktu Yang pertama, pekerjaan tidak menumpuk Yang kedua, melatih kedisiplinan seseorang Yang ketiga, membuat orang lebih percaya kepada kita Dan yang keempat, dapat mengatur kegiatan dengan lebih mudah Nah, anak-anakku, untuk tugas silahkan kalian kerjakan di LKS Room 1 halaman 24-27 yaitu sampai Room 3 Tugas akan kita bahas ketika PTM Meskipun tidak segera dikumpulkan Silahkan anak-anak setelah menyimak materi berikut Segera dikerjakan ya Agar kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sesuai dengan materi hari ini Nah, anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pertemuan Terima kasih sudah menyimak materi hari ini Semoga kita bersama-sama bisa menerapkan apa yang sudah ibu sampaikan pada hari ini Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!